ya ini dia sample recording dari Evercross M6A oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini Bapak Bebe akan unboxing handphone Evercross M64 handphone terworth it di bawah 1 jutaan ya kenapa? karena ini udah pake Newshock SC9863A ini speknya lumayan jadi cukup sat-sat-sat untuk multitasking jadi kalau misalkan teman-teman gamer yang ya budgetnya pas-pasan ya bukan kau mendang mending ya jadi ini bukan review untuk ah nambah 300 aja Bapak Bebe dapet apa dapet apa gitu bukan tapi ini buat yang budgetnya itu di IS900 pas cuma punya IS900 ribuan pas gitu nah lihat dengan skor antutu hampir 100.000 kalian itu bisa nge-multitasking dengan lancar nge-gaming dengan lancar gitu ya terus dengan RAM 4GB dan internal storage nya di 32GB ini cukup worth it banget dan apa namanya Evercross ini bukan bukan merk sembarangan juga yang memang sudah lama merentau di dunia per handphonean dari saya SMP mungkin ya jadi dari tahun 2000an juga udah cukup tenar ya handphone lokal yang sangat-sangat eksis gitu ya dari jaman QWERTY gitu ya dari jaman Blackberry Evercross ini udah muncul untuk bersaing dengan handphone-handphone global gitu ya dan kita juga gak bisa pandang sebelah matanya karena penjualannya juga cukup bagus terus service center nya juga banyak gitu ya gak worry lah untuk beli handphone ini gitu disamping kita harus mengembangkan ekonomi dalam negeri jadi ya cintailah produk-produk Indonesia gitu ya memang ini untuk kalangan apa namanya yang mendang-mending ya udah gitu nambah berapa ratus ribu ambil Samsung apa misalkan ambil handphone apa gitu jadi kalau untuk yang budgetnya bener-bener mentok di 900 ya ini banget worth it banget gitu jadi untuk handphone baru ya bukan handphone bekas ini sekelas handphone baru jadi kalau misalkan kalian mau beli dengan budget segitu ya rekomendasi terbaik menurut saya di tahun 2002 ini cukup baik itu di quarter 2 ini cukup baik di bulan Agustus-an ya oke ini dia di dalamnya ada kitab-kitab nih kan seperti kartu garansi seperti brosur spesifikasi nomor ini juga petunjuk penggunaan ya ada disini teman-teman kita lihat apalagi ini apa bergaransi satu tahun ya untuk garansinya disini ada alamat buat klaim garansi ini selamat menikmati selamat menikmati triangle bisa dicabut pasang batera nya dan bisa beli baru kalau ada apa-apa kalau misalkan yang batera tanam itu bahal juga dibiaya service ya karena bukanya itu lumayan selamat menikmati silik jarinya juga nempel bisa menempelkan silik jari jadi agak kusam kalau misalkan warnanya bukan hitam tapi kalau hitam kita bisa samarkan tapak-tapak silik jarinya nah disini kita tinggal masang ada slot micro SD di pojok eh di atas apa baterainya ini ada sim 1 dan juga sim 2 ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan juga sim 2 bisa lihat di belakang ada 8MP dan di depannya juga ada 8MP pixel ya senjata kameranya itu untuk memfoto tapi untuk bagian the front camera itu belum ada autofocus ya kalau untuk kamera berakang rear kameranya itu cocok udah ada kalau front kamera itu masih belum masih biasa aja gitu walaupun sama-sama 8 Megapixel ya depan belakang Hai terus ada apa nih Oh iya bundling XL juga nih lumayan 60gb temen-temen nah disini kita kita dikasih Star Trek XL XL 60gb untuk satu tahun dan limited kota Oh beberapa aplikasi juga nah kita coba pasang baterainya di belakang selamat menikmati nah disini kita set up set up awal dulu ya teman-teman hai oke ini dia tampilan awalnya saya nggak sabar nyoba kameranya aja langsung ya temen-temen selamat menikmati 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 7 ini dia sampel recording dari suaranya saya tidak begitu dekat sekitar 30 cm mungkin cukup terbuka jelas selamat menikmati terima kasih